Selamat datang di SMA Fransiskus Bandar Lampung. Dalam persiapan memasuki tatanan hidup new normal, SMA Fransiskus telah mempersiapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Pertama, sekolah secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan di semua ruangan kelas dan lingkungan sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sekolah menjadi tempat penularan COVID-19 saat dibuka kembali. Hal-hal yang perlu dipersiapkan siswa sebelum berangkat ke sekolah. Menyiapkan buku pelajaran, bekal makan dan botol minum, Membawa face shield dan hand sanitizer, Dan wajib menggunakan masker. Protokol ketika sampai di sekolah. Ketika bertemu dengan guru atau teman, Siswa tidak diperkenalkan melakukan kontak fisik seperti bersalaman, Dan harus menjaga jarak minimal 1,5 meter. Siswa akan diukur suhu tubuh menggunakan thermal scanner. Apabila suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat, Siswa diminta untuk kembali ke rumah. Mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kelas. Siswa tetap menjaga jarak. Terima kasih telah menonton! Langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Pertama hidupkan kerang, Lalu siram tangan dengan air mengalir. Gunakan sabun dengan menggosoknya ke seluruh bagian tangan. Lalu bilas tangan dengan air mengalir sampai bersih. Keringkan tangan dengan tisu atau kain yang di bawah sendiri. Lakukanlah hal-hal di atas selama 30 detik dan sesering mungkin. Protokol selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Di dalam kelas telah diatur jarak antar siswa. Siswa tetap menggunakan facial dan masker selama KBM berlangsung. Siswa memberi salam hormat dari tempat masing-masing kepada bapak ibu yang memasuki kelas. Sebelum memulai KBM, diawali dengan doa yang dipandu dari sentral sekolah. KBM berlangsung selama 3,5 jam tanpa adanya waktu istirahat. Kantin hanya melayani makanan yang dipesan oleh siswa sesuai menu yang akan diinformasikan menyusun. Pada saat KBM selesai, diakhiri dengan doa yang dipandu dari sentral sekolah. Siswa memberi salam hormat dari tempat masing-masing dan keluar kelas secara bergiliran dan tetap menjaga jarak. Siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah dan tidak diperkenankan berkumpul di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Mari kita berdamai dengan COVID-19. Mari memulai hidup dan situasi baru dengan penuh semangat untuk terus belajar. Kemandirian dan kedisiplinan sangat menentukan apa yang akan kita capai dalam proses belajar kita, baik daring maupun tatap muka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.